Intro Memasuki minggu pertama puasa Ramadan, okupansi tempat wisata mengalami penurunan drasis pengunjung. Tidak hanya tempat wisata, beberapa fasilitas umum juga sepi pengunjung. Diperkirakan pada pertengahan puasa akan ada peningkatan pengunjung walaupun belum signifikan. Beginilah yang terlihat di kawasan wisata maupun fasilitas umum di Kota Batu, yang pada bulan puasa mengalami penurunan pengunjung dan cenderung sepi. Penurunan kunjungan wisata ini terjadi sejak memasuki awal puasa di semua sektor pariwisata, hotel maupun restoran. Kondisi ini dimanfaatkan tempat wisata, hotel maupun restoran untuk berbenah, mempersiapkan peningkatan kunjungan pada saat Idul Fitri. Penurunan kunjungan ini terjadi setiap tahun pada awal Ramadan, karena masyarakat cenderung menunda untuk berwisata pada bulan Ramadan. Menurut Ketua PHI di Kota Batu, Sujudhari Adi menjelaskan, penurunan kunjungan pada bulan Ramadan merupakan hal yang biasa, dan penurunan bisa sampai 80% dibandingkan pada hari biasa. Penurunan kunjungan wisata ini tidak hanya di tempat wisata, tetapi juga fasilitas umum yang biasanya menjadi tujuan wisatawan, seperti Alun-Alun Kota Batu. Di area Alun-Alun Kota Batu pada menjelang siang di kawasan parkir terlihat sepi kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, dan pengunjung akan meningkat pada sore hari menjelang buka puasa. Jadi untuk kita ya selama bulan seji Ramadan, dari tahun ke tahun, apalagi masa pandemi kemarin, jelas sekali bahwa ketika masa pandemi itu memang penurunan kruh dasis, jadi biasanya dari luar, jadi tinggal 20% dari situasi normal, itu biasa. Jadi kita kemarin ketika WD itu kita bisa seribu orang, kita sekarang 200, jadi 200, 300, bahkan Jumat kemarin kita gak nyampe 200. Tapi memang hal yang wajar, jadi minggu pertama ke-2 Romantun itu turun dasis banget. Baru minggu ke-3, itu bala resmi kenaikan, minggu ke-4 itu jaman normal, udah berasa kayak WD biasa, udah gak berasa ke rumah penyagi. Nah ketika WD ini baru kita, itu back season kita, jadi sangat biasa. Iwan Ikmawan melaporkan. Iwan Ikmawan melaporkan. Terima kasih.